Memisah di kota Cimahi, seorang bocah SD yang hendak mengaji ke masjid dibegal, kemudian dibacok pelaku. Sebelumnya, korban dianiaya terlebih dahulu agar menyerahkan telpon seluler. Peristiwa pembegalan yang dialami Arkan Habil atau AHA, seorang bocah SD kelas 4 di kawasan Melong, kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi, viral di media sosial. Korban hendak mengaji pergi dari rumahnya menuju masjid Nurul Iman sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar 100 meter dari gerbang komplek perumahan Melong Grand Garden, korban dibegal oleh dua orang pria yang mengendarai sepeda motor. Berdasarkan informasi, korban diseret ke salah satu minimarket, kemudian dianiaya dengan cara dicekik. Tanya itu korban juga dibacok di bagian lengan kanannya. Masih anak-anak, untuk pelaku saat ini dalam penyelidikan oleh unit polski. Masih anak-anak, untuk pelaku sudah mengincar lokasi sepi untuk mencari para korban. Kasus ini sudah ditangani penyedik Pores Cimahi.